Ya Allah, ya menang jeruk, memborang RTV, kamar, karut sekelan tangan, membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Tangan di bojo, di cekal, cekal. Karut, kalau bisa dengan kata-kata, kenapa tidak? Kata-kata, D, satu tambah satu berapa, D? Ya dua, maksudnya bukan tujuh. Maksudnya bagaimana, satu tambah satu bukan dua, tapi tujuh. Kok saget mas, karena tujuanku mencintai, bukan menduakannya. Cokok. Saluh ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Allahumma. 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 mengurip nang alam dunia kutubaham asuline as pake sod asuline menungsa lahir nang alam dunia menungsa lahir dari perut rahim seorang ibu lahir kawatange ibu asuline orang ngerti apa-apa, ora duwe apa-apa ora paham apa-apa tapi Allah maringi lambang bayi lahir tangan yang gegam menungsa nang alam dunia karepe ngerti apa-apa nguasani apa-apa paham apa-apa kbkb di gegam gina panggil tapi ternyata genggeman itu asalkan orientasinya adalah akhirat mulani anak pertanyaan pertanyaannya apa asuline harta penting apa ora penting kenapa penting kulomatur penting apabila harta itu uang itu yang kita cari dengan cara yang baik dan halal kemudian untuk kepentingan akhirat dunia mazru'atul akhirat dunia adalah tempat bercocok tanam dunia adalah tempat gonandur dunia adalah tempat gonabung apik oranik hitam besok nang suarga tergantung zaman urib nang tegal melebuh neraka juga tergantung kepriwet nalikane urib nang pangkah melulia nang suarga besok tergantung zaman urib nang grobok wetan gina panggil karena surga neraka adalah efek efek apa efek kepriwet nang jaman urib nang nang alam dunia mulanya gemian jaman corona 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 nikah akewo mati esok mati sore mati esok mati sore mati alhamdu takdir Allah tidak ada yang buruk semuanya baik gina panggil diparingi urib alhamdulillah diparingi mati juga alhamdulillah kulomatur diparingi urib alhamdulillah diparingi mati alhamdulillah tidak ada barang sing elek atas takdir gusti Allah maksudi kulomatur keilmuan diparingi urib alhamdulillah barokai urib adalah kita esip bisa ngaji barokai urib kita masih bisa sholat duhur barokai urib kita masih bisa sujud nang bumi gusti Allah dimana kesempatan ini tidak akan pernah lagi kenapa diulang diambil kesempatan ini oleh mereka yang sekarang sudah di alam kubur mulanya Imam Ghazali kalau masyarakat kropo kuetan masyarakat pangkawis mumot pusing mikiri cicilahan mikiri ya moho mikiri BLT orang kebagian kebagian mikiri ini itu ini itu sumpek masalah jari Imam Ghazali ketika mingiri ini Imam Ghazali kulun seneng kalian pada piknik biar nggak panik kalian pada apa nak piknik kemarin nanti silahat kalian pada healing kalian pada piknik kalian pada seneng tapi piknik orang mal mal orang mal segera orang mal gunung cari Imam Ghazali ketika kita banyak masalah pon pada piknik maring kuburan ngapa ngang alam kuburan ngapa ngang kuburan ngapa yakinlah mereka yang sekarang di alam kubur di alam barzah mereka gembor gembor tetangisan mung kepengen si jiktok apa kepengen motor orang apa kepengen bojo maning apa maning apa kepengen duit bojo orang apa kepengen ngalam dunia sing kaya ni kekaya ni kembutan mereka yang sekarang di alam kuburan ngetika ni Mung Ghazali mereka yang sekarang di alam kubur asli ni pada gembor pada nangis pada kepengen gembor gembor temenan karo Allah sing jaluk cuma satu ya Allah ya Rabb kulo kepengen setunggal mawan mali ya Allah kulo kepengen ngurip maning nang alam dunia engkau ngurip maning nang alam dunia untuk kepentingan sekolah untuk kepentingan masjid untuk anak yatim untuk untuk dua kalau kulo riman ya Allah sembah yang berjah ma'ah sholat berjah ma'ah meramaikan musholat dan masjid sholat berjah ma'ah ya Allah yang penting kula urib maning ya Allah kula kepengen urib maning malekat yang ngomong kula bita wis orang bisa mulanya mereka yang sikit nang alam kubur padang gembar ngorong ngorong pada matur teriak teriak karo tetang isan mereka mun jaluk si jik karo Allah kepengen urib maning nang alam dunya mung kepengen batru ke sucut nang bumi negus Allah mulanya kalau matur seapapun kita modele sengsara apapun hidup kita tapi masjid nang alam dunya disyukuri alhamdulillah kita punya satu kesempatan dimana kesempatan itu tidak akan lagi diulang oleh siapa yang mereka sekarang berada di alam kubur urib nang alam dunya disyukuri si du nyawa si punya kesempatan menikmati sujud nang bumi negus Allah 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 barokai urib si bisa sholat si bisa ngaji si bisa zakat si bisa puasa tinggi bulan Ramadan merayakan satu sawal bada-bada Allah Allah kue barokai urib lang langer mati apa barokai masulin anak barokai mati apa insya Allah pintu kemaksiatan ditutup karogusti Allah anak preman preman ini cara bahasanya wongcila cep kelebuni preman termasuk modelis preman akut jenengi bajingan saking bajingan ketambahan tengik bajingan bajingan tengik apapun kejahatan sudah dilakukan apapun kemaksiatan sudah dilakukan masya Allah apa yang terjadi bajingan kesuen jadi ini tengik bajingan tengik suatu saat bajingan preman tersebut mati apa bu mati begitu preman mati mayite dimandikan tapi ternyata langgasi ngadusi ternyata wong sedesa pada sengit ketring kabe malah pada seneng kalamun preman mati bukan anak wong mati tangisan ikut sedih malah gembira ceria kenapa penyakit tewis hilang penyakit mati preman biasanya nyolong biasanya begel mati akhirnya saking seneng saking sengit juga kepada si preman tersebut sedesa orang nasing lem rum mati mayite di ono wong mati sedesa babar belas ora gelem rum mati si mayit sedesa kenang dosa kabe kemudian setelah disolatkan rampung mbak mbak yai da wong sing ngertika kiyai pemimpin umat satu desa itu mbak mbak yai ngertika mas mas tolong ikim mayite jenazah gawa maring ngarep uman kiyai karena seng perantah kiyai umate manut umate satu desa nikus siap kiyai walaupun kalau sengit jenang sing perantah kiyai siap ya gawa gawa ngarep uman kemudian apa mbak kiyai ngerti koror awan yang tan sak lhormati nikit pun seksaini mayite saeng saeng sing teka lang ngasih jawab ding kabe meneng 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 saking sengite karo mayite saking sengite karo preman saking sengite karo sing mati tersebut nikit preman matine saeng meneng 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 preman matine saeng meneng 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 saking sengite karo maur saeng pengnyatane wong nge elek jarane wong desa kono wong nge elek preman iku anak sing begal anak nyolong anak pamaling dan sebagainya ditakuni saeng meneng 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 akhir mbah yaidawu nopo mas pulau matur segeting apapun sampe angar preman kiri sesengit apapun sampe angar preman kiri jeneng kudu ngerti preman mati mati dalam kadaan saeng anak sing ngor terima sae keprepun mak yae pung preman dinan dinan nyolong dinan dinan begal dinan dinan mabok ma bokan bahkan marai bocah-bocah anggone pada seneng ma mabok sae keprepun gena-gena ora sae iya mas aku ngerti iki walaupun seneng begal nyolong lah preman iki mati ne dalam kadaan sae kenapa barokai preman mati nang desake newi sorana nasi nyolong pitik barokai penyakit mati preman mati nang desake newi sorana nasi ngajari bocah-bocah nopo begal ngajari nyolong dati urib yang gawa barokah mati yang gawa barokah barokai urib kita punya kesempatan nyembah nang bumi negus Allah barokai mati insyaallah diniati barokai mati insyaallah pintu kemaksiatan ditutup karo gusti barokai mati sorate yang rasani omong barokai mati sorate yang nyolong barokai mati sorate yang lakuni kemaksiatan apa alhamdul tapi jangan lupa kok jangan lupa mas jangan lupa amal anak amal jariah dosa ya anak dosa jariah amal jariah jenengan sota komari musola marik masjid ikut bantu jenengan sedah tapi tanduran dalan esiana tanduran musola masih ada tanduran kepada anak-anak masih ada yang tidak akan remuk yang tidak akan rusak tanduran agama kepada anak-anak amal jariah ilmu manfaat waladin solehin yad awla anak-anak soleh sing padan dongak nawong tua amal jariah sota 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 jariah tapi jangan lupa wong mati ganjaran ngalir tapi kulom matur jangan lupa dosa juga anak dosa jariah berarti dosa jariah dosa jariah walaupun wong wong mati tapi tanduran elek esina ngalam dunia wong kuduni manjing suarga tapi dosa tetap mengalir anak amal jariah tapi jangan lupa juga anak dosa jariah amal jariah tanduran apik ngalam dunia dosa jariah tanduran elek ngalam dunia yang masih ada contoh hari ini wong wadun viral terkenal terkenal gilu 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 hari ini perempuan sibuk ngerumati rai sibuk ngerumati wajah mulanya nganti mas-mas hari ini yang katanya inamal akmalubin niat sekarang dirubah menjadi inamal akmalubin rai semua yang tadinya apa-apa tergantung niat sekarang apa-apa tergantung rai sehingga wanita sekarang sibuk moles rai jadi glowing orang ketang sekile polang hari ini wanita kita selalu sibuk bagus si wajah glowing pakai foundation pakai balsem eh apa blush on ya nyongan orang anggone ya patut lah orang ngerti lah pakai foundation krik eneg ya Allah men ya Allah rambutnya di abang-abang kayak pitik limang ngebuan kayaknya 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 apa bulu mata di tengkek tengkek naset kayaknya kayaknya apik banget kayaknya alis seset pokoknya dikawai ayu sedemikian rupa di dandani di bagus ayu rai wajah hari ini perempuan sibuk dandani rai sibuk dandani wajah ketika seorang wanita sibuk wajah cantikmu bagus cantik ayu nera imu hanya akan membuat rai nesapa rai nesapa pak ya anak dia di raimu keraimu ya ayu ya wes lah ayu ne wajah mu raimu ayu ne wajah wajah mu lo lo ya bener wajahku wajahmu pasurianku 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 mukaku mukamu raiku raimu lah kepriwa raiku ya raimu lah kebapak huseh huseh akhlakmu tiktok 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 yang ada hape ini di kledak nah sing padun sing padun sing padun karut sing duster mbura kayak dia di sawah kayak kepanasin temenan onge naik videonya masih ada ngumbar auratnya uga tukat 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 kayak lelek kepanasan akhirnya apa ini namanya dosa jariah walaupun wong nge wismati menggona ngalam kubur menggona ngalam barja tapi hp nge gambare di jilem nang wong langang tirang tirang sehingga ngundang sahwatan sebagainya wong watun singkut duni mulia rendah seracate mung gara gara kepingin terkenal mung gara gara kepingin viral menurunkan berasa wanita yang harusnya mulia jadi terhina gara gara nopo mung kepingin terkenal wanita sedangkan wanita dibela oleh kanjem nabi perempuan wanita adalah tiang negara orang mung tiang grup kue tan tiang apa tiang negara apik mung watun apik negara rusak mung watun siar remuk negara kok buta karena perempuan bagus orang anak anak itu siapa anak itu adalah subhan ya om reja lulagat anak anak hari ini adalah pemimpin masa depan bu umi bupati tegal suatu saat ganti yang baru yang nantinya 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 tidak menutup kemungkinan kalau bupati tegal asal dari gerobok Allahumma tidak menutup kemung mungkin selawet tahun yang akan datang mungkin telung bulu tahun yang akan datang mungkin 35 tahun yang akan datang bupati ganti 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 yang nantinya adalah calon pemimpin masa depan asal anak anak hari ini pemuda pangkak pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin masa yang akan datang bagus generasi sekarang besok pemimpin cedakan bagus-bagus mereka senang ngaji senang solawat Allahumma luar karena Al-Om Madrasatul Ula Ibu adalah pendidik sekolah pertama bagi anak-anaknya apik orang anak tergantung ibu apik orang tergantung bab 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 gelam tirakat selikur dinang ngremi makan doge netes petik bagus-bagus apik apik tapi anak bab orang jenjem ngremi endok endok orang di ngremi bab ini pelendak pelendik bab ini ketunggu pecicilan ketunggu lubur-uberan karo jago nangis sorwit papringan ketunggu tumpak-tumpakan ketunggu lubur-uber lubur-uber langsung tingkering giri-giri kayak gue gue tau yang ini bab beruburan karo jago pesicilan baik akhirnya ndok terpengkele ndok orang kita netes datin endok tapi nek onok ibu mari anak dari hamilnya saja sudah dikasih pendidikan diparingi siir diwacak nosolawat wuh hebat perempuan ketika mulai empat bulan diparingi roh oleh Allah janin tersebut dielus-elus perutnya dibacakan siir-siir cinta kepada Allah hebat amin Allah wa alfa al-sahab alaikum mosem al-hamdul al-hamdul bari al-hamdul salat u min Allah wa al-hamdul 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 alam al-hamdul dari segi kandungan ibu pemeriatini bocah kalau jenengan paham bong meteng rekasa walaupun nyurung tau meteng ini aja lah masa meteng lah umur petang bulan dibacakan kur'an sodakowan selamatan mergani janin diparingi roh oleh gusti sekalian teti rejodone rezekine umure mati dan sebagainya mulani kita nyurung karo Allah mergani kita kon padan dong kita ndak tubuh sampai suka yang apa-apa urusani Allah yang penting kita urusani nyurung kebagusan karo gusti kita maca kur'an diyono umat diwacakna kur'an diyono kuburan diwacakna kur'an diyono tempat diwacakna kur'an gusti Allah ngudunakan rahmatya orang mandang sapa-sapa asal tempat itu dibacakan kur'an kecuali tempat yang kotor tapi kalau tempat itu baik maka gusti Allah ngudunakan Allah rahmatya gusti sekalipun tempat ini ku kuburan kuburan dibacakan kur'an ini ku nganani si mayit sehingga singmoni disiksa karo malaikat baru karena rahmatya Allah rasidah disiksa mergani ono rahmatya gusti amin Allahumma umur petang bulan solawat umur petang bulan dibacakan kur'an dibacakan solawat mas nyong arep kebah arep petang bulan anak ikulah nang wetengan apike kapan ya mas nek cara ilmu jawa nek arep selamatan mito newtowo kebah petang bulan dan kalo sakit niku nang dina wetone sing hamil nang dina lahire sing hamil itu pitong bulan nikin nek cara ilmu jawa apik yang boleh dina selamatan nang pitnopo dina weton di tujuh bulan itu acaranya acara selamatan niku di nopo dina wetone ibu sing ha hamil lahire apa selasa pon selasa wage dan jebak genya mas mas belakang mas nyong arep nyonati bocah apike lagi ngetrok kue kapan ngetrok apa? ikut kalau ngetroknya kapan anaknya nyong buca lanang tak sunat kapan apike? kalo cara ilmu jawa nek kulah kan matur ilmu jawa kalo cara ilmu jawa nekar bapak nyonati anak lanang arep ngetrok ini kunang dina kapate bocah dina kapat siapa mas zolin? nah dina kapat kue contoh bocah lahire kue dina pasaran apa? ditambah telung dina kue dina kapat misalnya mas bocah lahire senen giliwon senen siji senen berarti kapate ya papate senen selasa rebuk kemis maka kapate bocah nang dina kemis tlintas keliwon berarti kapate gak manis pahing pon berarti lain nyonat lain ngetrok nang kemis pon ginek po ca laire senen giliwon lak senen wage berarti apa? ya berarti kapate nang kemis liwon pang wagek liwon manis paing nang kemis paing lak lakere nang jemua ki liwon Jemua berarti kapatnya apa? Jemua Sabtu Ahad berarti 6 Senin Apa? Kapatnya ini ke Senin Ke dina kuatnya bocah Dina apa? Kuatnya boh? Boca kapat Kliwon berarti Kliwon manis Pahing pon berarti 6 Senin Pono ngedok nih bocah lahirnya Jemua Kliwon Bocah lahirnya selasa wajah? Nah, Kulau matur Bocah lahirnya selasa wajah ini kuhibat Kenapa? Bocah si ngelere selasa wajah Nek pinter-pinter banget Ngungkuli batire Tapi nek pokok-pokok banget Gue selasa wajah Nek pinter, wow, orang bain-bain Cerdak sih luar biasa ngungkuli batire Mau ngungkuli batire Bocah lahirnya selasa wajah Nekon pinter-pinter banget Tapi nek pokok ya lumayan pokok Nekon pokok apa? Lumayan Termasuk Berarti ini selasa wajah apa? Kapatnya selasa wajah apa? Selasa, rebuk, kumis Jumat Kapatnya nang Jumat Wajah Wajah Kliwon manis Pahing Berarti nang apa miki? Naa Jumuh apa? Pahing Allah maasala muhammad Niki pendidikan Ilmu Jawa Jawa Maksudnya kau yang ngetan Apik orangnya anak tergantung Seorang ibu Mulani ibu nendonga Meriatini bocah Patang wulan Bitung wulan Berlahire bocah Adan kuping sebelah tengening Tulu nganggoning adani bayi Mas Masih aja seru-seru Mulut di padana Kayak ada nang medjid Bayi ini di gendong Allahu akbar Bayi ini budek Sengalon-alon Allahu akbar Engganing adani bayi Kayak ada nang medjid Ngaku towa Allahu akbar Allahu akbar Ngadani bayi Alon-alon Sebelah tangan Sebelah kiri Eko Eko ma Lepitung dina Diberi nama yang baik Oling gawe Senang aja sembarangan Lepitung dina Jaman gemen Masulin kebriwesi Mengeduknya dina Kero pasaran Dinanya apa Ya pasaran Duknya bayi Guta ngerboca Dinanya layar kapan Oke gue Iya Contoh Layar selasa pon Sapon Lah iya kan Ini Layar apa Selasa pasaran Pake Sake Layar Dina apa Seto Pasaran Pake Tuing Orang masalah Nang gerobok Tangan Boca Dijendeng Tuing Ngerapapa Oh berarti lahirnya setu Pai Cuma mengkoboca milenial Sekolai pinter Ngajini rajin Solati hebat Terunggung Tataat Akhirnya dati pejabat Cing amanat Apa yang terjadi Mingga dati Bupati acara Pitulah segustus Sambutan Bupati Bupati Tegal Nah iya Acara selanjutnya Sambutan Kepada Bupati Tegal Meniko Bupati Tuing Kan Kayak Ngorabi Bawa Bawa Berilah nama yang baik Karena nama adalah Doa Jenengi baik Ulin Nuha Jenengan Nenggoleti Halal Bihalal Silaturahmi Misalnya Halal bihalal Nang Quran Orang Nana Tapi Jenengan Nenggoleti Ulin Nuhan Malah Ketemu Li Ulin Nuha Malah Anak Orang-orang Yang berakal Allahumma Yang Mbahasini Berakal Bawa orang Yang penting Jenengan Menusakan Badan Sekalipun Doa Dalam wujud Nama Jenen Nabi Apakah Memperhatikan Nama Anak Sangat Memperhatikan Bukti Suatu Ketika Jenen Nabi Lagi Meresusu Kambing Ono Sohabat Berdatangan Jenen Nabi Lagi Meresusu Lagi Meresusu Pedus Lagi Meresusu Kambing Oleh Kenceng Rasul Ono Sohabat Berdatangan Ya Rasulullah Meresusu Kambing Ya Sohabat Adakah Di antara Kalian Si Pengen Merewang Aku Meresusu Kambing Saya Ya Rasulullah Anak Ya Rasulullah Man Anta Nama Kamu Siapa Kamu Siapa Nama Saya Hajarun Ya Rasulullah Kenapa Rasulullah Hajarun Artinya Watu Mengkosusun Orang Metu Kulam Rasulullah Kulam Man Anda Kamu Siapa Nama Saya Murrah 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 Ngkosusun Rasanya Pahit Murrah Artinya Murrah Artinya Mengkosusun Rasanya Kulam Rasulullah Man Anta Kamu Siapa Nama Saya Sahal 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 Artinya Bagus Sahal Sahal Itu Artinya Mudah Gampang Sahal Artinya Mudah Utawani Gampang Sahal Mengkosusun Metu Gampang Karena Nama Adalah Doa Jeng Nabi Memperhatikan Itu Jeneng Ngole Dijeneng Bocah Nang Quran Mangga Tapi Tulung Di dalam Quran Orang KBKB Nang Jeneng Bocah Soalnya Nang Juro Quran Anak Nama Nama Sing Orang Patut Contoh Dijeneng Fir'aun Idhaf Ila Fir'aun Inna Huta Gho Ono Fir'aun Nang Kono Masih Bocah Dijeneng Fir'aun Anggian Nama Neng Kula Takun Kero Kelare Dijik Kula Nama Nama Saya Tony Mas Ulin Tony Apik Banget Jakarta Napa Bapak Yunani Kuna Parmawik Kuna Bosen Seri Bapak Menurut Ketak Quran Mas Ulin Tony Dari Quran Alhamdulillah Minas Tony 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 Jare Quran Bingung Tony Quran Tadi Kula Tadi Kula Matur Oraka PKP Nama Di Quran Kena Ngu Jeneng Bocah Kepengen Sar Quran Takon Karora Magyai Magyai Tolong Niki Kula Tidak Malakan Jeneng Singapi Kalian Anak Anak Kula Bahaya Ang Ngu Ngu Jeneng Bocah Orang Sembarangan Nulis Sehuruf Bahaya Mocah Quran Nulis Sehuruf Bahaya Mocah Quran Misalnya Bocah Dijenengi Tony Wau Tony Wau Umbomo Sayang Umbomo Huruf To Diwaco Ono To Ono Nun Sing Diwaco Mbahaya Beto Beto Tadi Orang Diberi Nama Sajak Tapi Dibarukai Al Ulama War Satul Ambiya Por Giyai Adalah Sing Marisi Soboh Dibarisi Oleh Ganjong Rasul Ilmu Dan Akhlak Ganjong Nabi Nulis To Sajak Umbah Yai Mocok Quran Nulis Huruf To Dibaca Ayat Allah Bismillahirrahmanirrahim Huruf To Ta Dibarik Anzal Na Alayka Al-Quran Lidah Iskail Then Krat Lime Yahsha Tan Zile Mimena Khalag Al-Arad Was Ma O Ad Al-Ala Ar-Rahman Nual Al-A-Rash Iskawa Salat Allah Salam Allah Rasulullah Salatullah Salatullah Alasid Habibullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tangan di atas lebih bagus Ketimbang tangan di bawah Maksudnya bukan perkara apa-apa Tapi mental seorang pemberi Bukan mental seorang penerima Mentalnya mental seneng sodak Ini ada Ini ada Ini ada Amanat dari Tapi Karena Karena Ini 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 Bismillah Allahumma Dati 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 Al-Fatihah 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 adi wa adi Ya Rasulullah ala adi Ya Rabbi asana wa adi khatvat yang nirati rasta aladi ya khubayran jaadi wa'ad shik sewu naranga kaya tulaja supaya ngerti tur manjing dada sing sewo neranga ketulada supaya ngerti tur manjing dada sing lipangan tusan neranga dan halal langaram dijaga temen Ya Rasul Allah Salaam Al-Ali Ya Rabbi Al-Sahari Wa Al-Daradi Al-Fatiyyati Radha Al-Ali Ya Ruhid Al-Jurdi Wa Al-Fatiyyati ngerti tur manjing dada sing sewo neranga ketulada supaya ngerti tur manjing dada sing lima ngerti tur manjing dada dan halal langaram dijaga temen Satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur Satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur ikan sewindak Satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur Satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur Hai Allah 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 berhati kon pada nyowun karo gusti kon pada dungom nyin meminta kalian gusti tapi pertanyaannya adalah begini mas nyong dening deladilan jaluk deladilan meminta deladilan doma kok dening orang dijabah-jabah apa malaikatnya ngantuk apa malaikatnya sibuk kulan jaluk rezeki apakah mikail lirin jadi malaikat dening kayong rezeki orang teka teka ajanyalah na Allah ajanyalah na malaikat malaikat orang tahu korupsi pengiran orang tahu ngorawi orang tahu bodoni jangan salahkan pengirannya jajal introspeksi awak ke dewek layak salam Allah ya ma amarahum wa yaf'alun na ma yukmarun singgambar La ya'asan Allah ma'amarahum Wa yaf'aluna ma'yukmarun Busti Allah Mbur Tenggoro Malaikat ora bakal korup Ora korupsi wahyu sopo Jibril Ora korupsi rezeki sopo Mikail Ora korupsi ngebuti nyawa sopo Israel Ora salah anda muni trompet sangka kalah sopo Isrofil Ngi, ora salah nakoni nangalem kubur sopo mungkar Nakir, ora bakale salah nyaket-nyaket sopo rogeb Ate, tapi malaikat ora tau korupsi Apa sindetip rentang ini kusing di lakoni Karomor, karomala Dan itu telah ditanyakan oleh seseorang Kepada Al-Imam Al-Fakih Abu Lais Wahai Imam, nyong pantakon Takon apa? Sampean mas Nyong deneng dunga, dila dilan dunga Bola balin dunga Jarene Allah ngentiga utuni astajib Lakum dungo bakal dijabah Meminta bakal aku kasih Dungo akan aku dengarkan Allah singentiga ya Imam Iyo, tapi kenang apa nyong dila dilan dunga A, B, C, D ngantekan Sek, dila dilan dunga Orang dijabah kenang apa Apa malaikatnya sibuk jalan-jalan Apa malaikatnya pada mogok Malaikatnya pada mogok kerja Apa keperikun seh Mas, rungok nanggi Bisa Kowe takon kena ngapa Aku dunga oradi ijabah Kena ngapa aku nyuhun Kau oradi ijabah Limada nadau lo valam Yustajabulana kena ngapa Mengapa Kowe takon mengapa Limada, kenapa Aku dunga oradi ijabah Kero Allah walam Napa yustajabulana Kau oradi ijabah kero pengeran Oke Allah ngejabah ijabah Kesehatan di penyuhun Asal pada nyuhun Kero kusti Dan Allah seneng dijaluki Tapi kutu ngerti Caranya Bisa ni kowe oradi jabah Aja nyala Nah Allah Tapi introspeksi Awakmu dewek Apa sing salah Apa sing kurang Penyebab doa oradi jabah Udukang sapa-sapa Tapi mergamang Penyebab kowe oradi jabah Lendonga Mergane mautul kolbi Mati ni ati Oh mati ni ati penyebab Donga oradi jabah Iya Kenapa bisa ni ati ni mati Penyebab ati ni mati Penyebab mati ni ati Li anna kulubakum mata Bi khum sati asya'ah Penyebab mati ni ati Ana limang Berkara Sehingga ati mu amleng Dendeng Orang nana getaran Setrum Karo Allah Apa-apa ni langka setrum Ya ora dati Mik langka setrum Mixer langka setrum Sound system langka setrum Orang mau ni Iya orjen rojen rojen Kok langka setrum Ya orang gentawang Beda ni kan setrum Mau ni ni apik Sound system setrum Kuat Orang liap liu Setrum ku Kuat Mulanya sampai kita mengatakan Nek jenang Kepengin dua anak cerdas Ketika nggawe boca Setrumnya kutu gede Loh Temenan Nyompe Nyompe mantin bingung Loh Mulane Mulane Loh Kulung aja Kalira makyai Di antara sesuatu Yang tidak boleh Dilakukan suami Kepada istri Dengan kata-kata Adalah ngelakuni zihar Zihar itu adalah Menyerupakan Bentuk tubuh istri Dengan bentuk tubuh Mahrum-mahrumnya Jadi Wang Lanang Seorang suami Orang kena Kangen karo ibu lah Orang kena mengatakan Dek Dan ini gegermu Awakmu Kayak awak ke ibu Tidak boleh Itu namanya zihar Menyerupakan bentuk tubuh istri Dengan bentuk tubuh Mahrum Siapa mahrum? Orang-orang Atau wanita-wanita Yang harum Hukumnya untuk dinikah Itu mahrum Kalau muhrim Orang yang melakukan Ihram Itu muhrim Kalau mahrum Berarti wanita yang harum Dinikah Berarti nyinggel mahrum Orang batal Itu kenapa? Orang kena dinikah Orang kena di bocok Mahrum banyak sebab Satu faktor nazab Keturunan Ibu Adik Apa lagi? Mbak Yus Apa lagi ponakan? Bibi Bibi Mahrum mereka Sepersusuan Ya Tapi kan Saratnya ada Bisa menjadi Sepersusuan Adalah ketika Oleh nyusunopo Lebih dari Minimal lima kali Susun Susunan Dan bayi itu Dibawa Dua Tahun Jadi penyebab Sepersusuan Sing nomor tiga Faktor perkawinan Mas saya matur Mas Kalau faktor nazab Saya paham Ibu saya Adik saya Kakak saya Perempuan Ya Dan sebagainya Faktor Sepersusuan Berarti Nunggel susun Dengan saya Tapi dengan syarat Yang berlaku Ya Sing nomor tiga Perkawinan Yang orang mudeng Mas Maksudnya apa Mahrum Penyebab perkawinan Napa Niku diantara Mertua Jadi kapanpun Yang namanya Mantu Orakan Nambojok Kalau mertua Laya Senang tiktok Kaya Bukan Nasing komen Sudahlah Diningkan saja Dibocok Nabae Singapalah Yang dinei Produknya Malan jaluk Pabrik Yang dinei Produknya Malan jaluk Pabrik Yang dinei Mereka Bersyukur Ayu Ayu Produk BKP malan jaluk Pabrik Pabrik Gila kue Mulan Lewong Lanang Suami Perhatian Orakenak Menyerupakan Bentuk tubuh Istri Dengan bentuk tubuh Napa Mahrum Mahrum Atau wanita Yang harum Di Nikah Termasuk Mertua Hukumnya Mutlak Harum Beda Napa Mahrum Harum Di nikah Lanik Ade Ipar Kaka Ipar Mahrum Tapi Sementara Mulanya Anak Tembung Turun Ranjang Naik Ranjang Soalnya Anak Kakak Ngedi Boca Kabe Orang Kena Kutumi Salah Sisi Misalnya Boca Silacap Umpama Tidak Orang Tidak Silacap Ngelamar Maring Boca Wadon Guru Bekwetan Adine Kim Bekayune Gede Duwur Kayak Sengget Petek Putih Cantik Glowing Manis Lasing Mantan Nireng Gege 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 Iren Manis Duwur Putih Mandul Mandul Rambutnya Direng Bia Kayak Bicet Bura Pokoknya Temen Pidik 10.000 Pasar Dioparnane Kaya Boca Silacap Melaku Dalam Ngelamar Apa Lamar Jenenge Jenenge Ulin Gege Gege Bekayune Calon Kabe Ngelala Biunge Randa Ya Anak Loro Kan anaknya Loro Kulah Anak Loro Ngelala Biunge Randa Ayu Laya Kan ibu Busyik Pada Mokala Anak Perawan Ayu Banget Dita Kau Nih Anu Nop Sampai Ngan Temen Kau Apa Kira Ini Apa Wajah Kau Apa Anu Buka Skin Care Ibunya Dengan Pede Nyang Maring Pasar Untuk Fresh Care Skin Care Untuk Fresh Care Ya Moh Kalah Ya Randa Kini Contoh Randa Ayu Banget Yalah 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 Ya Anak Wadon Mbak Kayu Adine Tarolakata Selawai Tahun Kising Rolikur Setengah Setengah Maksud 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 Kula Kepengen Ibadah Sing Temen Anan Apkpk Wong Next Bojo Semurnan Wong Next Dwebo Bojo Rekas Salaka Yang Apa Rekas Banyak Contoh Maksud Kula Matur Mas Sulin Cara Kula Dikmati Dulu Masa Mudanya Kenapa Mas Ya Allah Kula Barang Bojo Aduh Ngerti Kau Demian Caranya Ngerti Kau Demian Maksud Kepengen Mas Kegi Maksud Dikmati Sengsaranya Sengsaranya Temen Anan Mas Sulin Kenapa Hidup Yang Sesungguhnya Ketiga Setelah Menikkah Mas Ketika Jaman Bucang Kan Orang Dua Orang Dua Nopo Dompet Dua Dua Nelih Dua Dua Kayak Apakah 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 Dua Anak Dua Bojo Dua Anak Akhir Mikiri Bojo Anak Walaupun Kenapa Nyaman Orang Jalan Tapi Bojan Jalan 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 Maksud Rekasannya Temen Anan Tapi Ibadah Allah Luma Rekasannya Kono Jadi Ditulis Ibadah Ibadah Nyenang Anak Nyenang Bojo Ditulis Ibadah Ibadah Oh Jadi Bojo Rekasah Ya Rekasah Mas Zulin Ceritanya Medin Medin Ini Mener hard Jambul Bhusus Jadi Mas 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 Zulin Rumoh Nggak Serekasah Rekasah Newang Dua Pasangan Angil Angil Newang Dua Istri Serekasah Rekasah Orang Yang Punya Pasangan Ayah Rekasah Jomblo Yang Kesepian Ayah 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 Rekasah Jomblo Yang Kesepian bu, pribun bu, kula si bu jang, kula wong-wong di pasangan ya kaya mas mongyong dua anak lorong, milih-milih kalau dua-duanya di nikah enggak boleh dua-duanya di nikah tidak, boleh kutu milih salah si jini, ternyata barang di sawang kotong, ayu kabe ayu kabe kinyong milindi apambekah yune apadine, apadine apambekah yune akhire milih adine cara lagune jawakan cahlara bodo ayu kone yang di sawang kabe nyenangake masdine ana bedane yang kan milih-milih-milih-milih aku milih adine aku bingung milindi milindi bingung poca loro kabe edipeni cici kakang cici kabe ayu yu manis nis manis kabe bingung adiku cak loro bodo manisi yang di sawang kabe nyenangake masdine ana bedane yang kan milih-milih-milih aku milih biyunge soalnya randa apakah boleh? boleh karena semuanya masih orang lain terserah tapi kan bingung ya kerasa maswa milih sing tua ya aja lah ya aja lah buang tua yang kepengennya ngomong mantu ngemban putu akhirnya anak upeh masing kayak sing-sing tenang akhirnya milih adine akhirnya bosaki mbo jokaro adine sekobiltu nikah ahah wadadzli jahabil mahrin mazgur halan saya undingin saya terima nikahnya A binti B mas kawin seperangkat alat sholat sarung cap gajah meriang dibayar umpama dibayar utang sah-sah sekalipun maharnya hutang tapi nikahnya tetap sah tapi namanya hutang wakodo udaini sunnah nabi hutang inggal-inggal di sahur karena hukumnya wajib Allahumah ya akhirnya mbo jokaro adine wes kan ini menjadi kakak ipar ini mutlak sudah menjadi mertua sampai kapanpun bocah iki orang iso menikah dengan ini karena mantu mertua mutlak adalah mahrum tidak boleh menikah beda dengan yang ini mbak iu kalau dua-duanya dinikah haram tidak boleh butuh milih salah si jine tapi ini ada potensi dinikah oleh ini apabila 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 sudah tidak ada hubungan suami istri karo adine baik pegat urib maupun pegat mati biasa ini anak kalimat turun rancang ini kerancang biasa ini karena kasusnya pegat mati ketika pegat mati bocah matur bu gua lihat apa ini mungkin si A mati dia ajak ke mas temenan mas ibu-ibu ajak ke mas temenan mas ajak ke mas temenan mas ajak ke mas kenapa setok si jine bekayu maka ini boleh dinikah oleh yang ini kenapa sudah tidak ada hubungan suami istri dengan adine rata-rata ya kalau pakai kalimat naik rancang turun rancang ketika kasusnya adalah pegat mati maka di sini mahrum di sini adalah mahrum sementara mulai ni tulung adek ipar kepada kakak ipar aduk sampai tetap menjaga auratnya di depan kakak ipar karena suatu saat bukapan tetap ada potensi ya tetap maksudnya ada potensi di sini gak karena tadi yang namanya adek kakak ipar hukumnya mahrum iya tapi sementara gimana sembarangan ala yang main laka teradu kakak kita renyo ga dike teradu boconek yang bakayunan nyurap apa mendukang kemermandu andukan dukang to andukan cilik andukan duk kucing mene 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 ales ales ane apa ales ane ala yang mainlah kaderanu boconek bakayunan nyong ike ono tembung ike berarti nyepelek na ana tembung ike ya main orang apa-apa kader boconek bakayunan nyong ike ike orang masalah metukang marmandi kakang ipar lakin jagung mongi medang kopi metu unduk 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 anduk cilik banget semeni sing durmung semeni 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 ya Allah tako nipak polisi kejahatan terjadi tidak hanya karena niat pelaku saja tapi juga karena ada kesempatan waspadalah waspadalah kini maka mula ini ngerti ini itu masuk wong lanang ini orang yang lakukan dihar madak dengan mahrum itu menjadi penyebab syahwatnya berkurang teman sahabatnya apa bang mong kau ini pengen anaknya cerdas dari ini guru gula bojolan dan bojowatun ketika ngarap proyek ku mateng-teng temen kudu setrumi duur apapana setrumi duur apik kamera setrumi apik cas-casan setrumi setrumi pas danti terpenuhi kekuatan apa daya ini terba nyuara apik kenapa gentawang suara ini lau apik kenapa setrumi setrumi terpenuhi muru padang kepengen anaknya cerdas ngara bojow ajanganti setrumi liab lium kudu setrumi gede sahwate medeng-teng bin anak kemeng kolair jadilah anak yang cerdas Allahumma mulanim besok sempen mas nek bojow ngara bojow ajanganti ku seminggu sepisah ajanganti sedina ping papat Allahumma ya Allah hilangkan pikiran elekku ya Allah hilangkan pikiran hmm ini kan ilmu mulani wonglanang orang kena tihar siji orang kena dolanan talak wonglanang nomor 2 orang kena dolanan ilak sumpah serapah lilladzina iuluna minisa'ihim tarbu suarba'ati ashhurfa'infa'ufa'inallaha ghafurur rahim wonglanang orang kena sumpah serapah maring sing wadhun misalnya sing wadhun tijak ngelakuni kewajiban ibadah di malam hari tawani kapan lah kapan lah kau sing wadhun nolak ya nolaknya ya sing apik apik jangan apa nolaknya kesel misal yang mulani ku nerembugan sing temenan apapana kerembugannya jadi yang ketemunya apik yudek hayulade misal nah sing wadhun ngomong kesel 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 ya mbukiya sing apik jawabannya ya kena mas mbukar prasmanan kena bukak dewek tutup dewek kan kaya niku kalimatnya prasman bukak dewek tutup dewek ya mbukak tutup apanya orang ngerti mbukak tutup siapa penyorang ngerti bu lah tapi nek wadhun nolak dengan kata-kata yang kurang enak sehingga sing lanang marah marahnya seorang laki-laki kemudian mengutarakan kata-kata sumpah serapah demi Allah dee koi segawe mangkel atiku demi Allah dee koi ora bakal tak sentuh maning selepas wong lanang mengucapkan sumpah serapah itu wong lanang diberi masa tangguhan 4 bulan ketika sumpah serapah kepada istrinya marah-marah seperti itu demi Allah dee koi ora bakal tak sentuh maning kenapa? namanya juga marah-marah yang namanya marah-marah menghilangkan akal sehat ya orang keras lagi marah marah emo emosi sehingga kata-kata tidak terkontrol kalimat teora pas kalimat teora dadi menyakiti bocok dengan kata-kata sumpah serapah demi Allah dee koi ora bakal tak sentuh maning laki-laki mengucapkan kalimat itu diberi masa tangguhan 4 bulan lebih dari 4 bulan jalan keluar cuma 2 nomor 1 ceraikan istrinya atau nomor 2 adalah bayar sumpahnya sendiri nopo menggugurkan sumpahnya sendiri dengan nopo puasa juaha hari 2 hari berturut turut tapi ini ngelakuni dihar abot ngelakuni dihar madak-madak kena awake bocok orang awake mahrom wong lanang orang kena menggauli istrinya ini kurung berpuasa 2 bulan berturut turut abot mana wong lanang ngelakuni dihar orang kena dati gara-gara lesan laki-laki barang yang haram dati halal hijab kobun barang yang haram dati halal gara-gara lesan ini wong lanang hijab kobun bocok kan monek orang lain aja nabi ya dinikah sing monek haram dikabaknya tapi mbarang ada hijab kobun ada wali ada saksilorati ada hijab kobun usung-urusuk urumbayar mahar yudhati nesah sing monek haram baro kayana kalimat laki-laki kepada wali nikah dan ini halal tapi jangan lupa sesuatu yang halal bisa juga haram gara-gara mulut seorang laki laki kepada istrinya satu talak nomor dua ilat nomor tiga dihar kekuatan lesan seorang laki laki sutrum penyebab mati ini hati nomor siji adalah bayati mas nadani bayati penyebab mati ini hati sehingga kita mendongak orang di jabak karo Allah kita harus pasti dewek-dewek nomor siji penyebab hati kita mati sehingga setrumai seorang anak karo Allah getarannya sudah tidak ada kepada Allah apa nomor satu penyebab hati ini mati adalah nomor siji pada kenal karo Allah tapi secara praktek kepada orang gilem perak pada orang gilem mendekat pada orang gilem nyembah karo gusti Allah umpamo jenengan nyewun iya Allahumma ya Allah rabidu gusti rabbanu de pangeran gula ya Allah kulo nyewun abcd tekan z nyewun 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 tapi praktek kepada karo Allah babar belas inggane sembahyang setahun pindu sembahyang idul fitri karo idul kue bai mergane isin karo lurah eh jadi lu ya lu ya kaki lurah daripada wadi karo gusti kabe mau balik maring awal ke dewek dewek araftumullah mereka kenal karo Allah walam tuaddu haqqahu tapi tidak memberikan hak-haknya Allah apa haknya Allah wajiban kita kepada Allah wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun orain sunsidak jin kelawan menungsa illa kecuali supaya nyembah kalian gusti mulai nih pada kalimat surah fatihah fatihah mengatakan apa iya gana'budu nembe wa iya ganas berarti apa rumusnya kon pada nyembah disid kon pada sujud disid kon pada memenuhi kewajiban kita dulu baru kita meminta hak-hak noko wa iya ganas ta'in nembe kulonyuun tapi nih masyarakat gerobok kewetan kemelaten oleh maca fatihah kualik iya ganas ta'in wa iya gana'budu maka kutu tepat arahnya bagaimana? caranya bagaimana iya gana'budu kita nyembah dulu kita sujud dulu kita penuhi hak Allah dulu kita penuhi kewajiban kita dulu baru kita minta kepada Allah nembe wa iya ganas mulani singmulang ini adalah ulama singmulang ini adalah ulama mulani lawla murabbi lama arufna robbi lawla ulama lama arufna ambiya kalau tidak ada murabbi singmulang para kiai-kiai kita maka kita tidak akan mengenal gusti Allah lawla ulama kalau tidak ada ulama lama arufna ambiya maka kita tidak akan kenal karokanjem nabi tidak akan kenal kaliporo nabi maka guru-guru kita maka setelah kalimat iya gana'budu wa iya gana'sta'in hasilnya adalah mengikuti jejak para guru-guru kita ihdinas siratal mustaqim jalan sing lempeng yang bagaimana siratal ladhina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kalau ngakam tafsirnya gusbaha ihdinas siratal mustaqim jalannya orang yang nopot yang lurus yang bagaimana maka jalannya siapa yang lurus itu jalannya yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat sopoh guru-guru kita guru-guru kita dari mana ya dari guru-gurunya para guru guru dari mana sampai guru-guru guru guru-guru dari seh 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 sampai kepada tabiin sampai kepada sohabat sampai kepada baginda rasul muhammad salallahu alaihi wa sallam mulanya kita dari putih punya guru kita dari anak punya orang tua mendoakan para leluhur kita 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 mendoakan mendoakan para orang-orang terdahulu kita dengan membawa im iman supaya diapura dosa Allahumma sanghune adalah ilmu dan ilmu itu didapatkan karena berkah dari para guru-guru kita soalnya apa kiai hari ini ada orang mengatakan rosa melu kiai langsung kanjeng nabi kanjeng nabi maksum tidak pernah punya dosa kiai anak kalani salah kiai anak kalani luput dan sebagainya orang quran saja mengatakan sirotalladzina anhamta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat fatiha tidak mengatakan sirotok gak jalannya engkau ya Allah tidak bisa kalau kita mengikut jalannya Allah tidak mungkin kenapa tidak mungkin beda kita makhluk butuh makan butuh minum butuh garwo butuh pasangan butuh anak Allah tidak makan tidak minum tidak makan tidak butuh apa tidak beranak tidak diperanakan kita butuh manusia Allah tidak butuh makhluk qiyamuhu binaf sihi Allah wujud kita mbaqa mukhalafatu lilhawadithi qiyamuhu binaf sihi wada niyat iradad ilmu jiamuhu binafsi berdiri sendiri tanpa bantuan makhluk-makhluk yang sopa gusti Allah maka kita niru para guru-guru kita, dari kanjeng Nabi sampai kepada kita jembatan, jembatan ini sopa murabbi kita singmulang kita laula murabbi, lama arufna rabbi bagaimana kita kenal karo gusti Allah kalau kita tidak mengenal karo porogia dia menghentarkan ilmu kepada Allah lantaran porogia kiyai laula ulama lama arufna al-ambiyah kalau tidak ada ulama kita bakal kenal karo kanjeng kalau tidak ada guru-guru kita, gak mungkin kita tahu alif bata, orang bakal ngerti, orang mengatakan nabi maksum tidak punya dosa, bisa ngerti nabi maksum dari sopa ya dari porogia nyatani napa, ngakoni anani kia ngakoni anani ula ulama, bisa kita tetap wajib berguru kepada bersanat itu, sehariannya sampai jembatan itu para guru-guru kita sampai menghentarkan ilmunya kepada baginda rasulullah muhammad salallahu alaihi wasalam kur'an mengatakan konsolat tapi di kur'an tidak mengajarkan tata cara solat sehingga jarakan adalah kanjeng nabi seapa yang minta diajari sohabat ya rasulullah saya minta diajari solat salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam seperti kalian meletak usalat salat sohabat niru kanjeng nabi tapi ini sohabat niru kanjeng nabi jeng nabi diajari salallahu alaihi wasalam Allah urutannya jelas maka dari guru-guru kita salatnya sampai guru-guru kita sampai NU sekalipun Mbak Hashim Ash'ari Mbak Hashim Mas'ari dari ayahnya Mbak Ash Ari Mas'ari dari Sopo dari Mbak Khairun Purwoh dari Mbak Khairun dari siapa Mbak Abdul Wahid Solo Tiko Mbak Dula dari Sopo Mbak Abdul Halim Boyo Lali Mbak Gelilm dari Mbak Sofian Tupan dari Mbak Jabar Tupan dari Bangeran Sambu Lasem dari Pangeran Benowo Benowo dari Sopo ilmunya dari Mbak Cokrojo ya Sunan Geseng dari Geseng kepada Jeng Sunan Kali Joko Kali Joko dari Sopo dari Guru yang namanya Sunan Bonang Bonang dari Sopo dari Sunan Ngampel Ngampel dari Sopo Ngampel dari Sunan Gresik ayahnya Gresik dari Sopo dari Sunan Gresik dari Syekh Jumatil Kubro Sayyid Jamaluddin Al-Husin Al-Kabir Wali Wali Songo pertama di tanah generasi Wali Songo pertama di tanah Jawa Nopo Syekh Jintan Jumatil Kubro itu ulama ahli Quran sampai kepada Sayyidina Ali sampai kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu alihi ini sanat ke ilmuwan Alhamdul nomor 2 penyebab mati neati setelah kita kenal Al-Tabur yang berkara Allah nomor 2 adalah penyebab mati neati Taraqtumul Al-Quran Walam Taf'anub Bih kulon jenengan pada seneng Quran iya seneng Quran wisauh li ganja ganja ran puru Quran wisauh li ganja ran puru wong nawang maja kuran wisauh li ganja ran tapi sebatas itu saja ya kurang kurang apa kurang fungsi fungsi apa kurang pedoman kita walam taf'alubih tapi tidak ada keinginan untuk mempraktekan isi ne al-Quran sedangkan Quran adalah petunjuk hidup manu pedoman uripe menung gini apa nge nomor loro penyebab hati neati pada gembar-gembar kurang kurang aja didok aja didodok aja didilang tapi kita masa kurang tidak mau mengamalkan isi ne al-Quran si nomor telu penyebab mati neati adalah agal tam ni'mat Allah walam tashkuru lahuk kulon jenengan pada seneng mangan bumi ne Allah pada seneng mangan nikmati Allah walham tashkuru lahuk tapi langkah syukure babar belas mensyukuri nikmati gusti bareng-bareng alhamdulillahi rabbil kunci bahagia ada dua nomor siji adalah duwe ati sing ayem sarani bagaimana ada dua hal yang pertama gede syukure nomor dua adalah jangan mudah bersandar berharap kepada sesama manusia sayyidina alidawuh rasa sakit paling mendalam paling menohok paling sakit yang sakit adalah ketika meneru harapan kepada sesama manusia bukti ini adalah imam ahmad imam ahmad ini kunduhi tangga bocanom ini rada kurang ajar rada apa kurang ajar bujang ini kurang ajar imam ahmad yang besar beliau bertetanggaan yang misalnya rumah nikah rumah ini bukti ini pakai temer diundang orang bukti tadi imam ahmad mbak hiayi merek ada apa mas orang sidak misalnya bali maning hari kedua diundang lagi imam ahmad merek merek ada apa mas orang sidak misalnya bali maning hari ketiga imam ahmad orang apa mas merek merek ada apa mas orang sidak hari keempat imam ahmad hari keempat imam ahmad ada apa orang sidak misalnya bali maning bali sebelum makan pulang bukti ini takon pak yahi kalau malah bingung bingung gula bingung apa mas jenengan orang tua gula baca nom jenengan orang pintar orang alim gula boca bodoh tapi jenengan kok santai temen dikerjani tanggula kan dikerjani seperti itu kalau sayang dikitukan kan gula ini hari pertama mas mesele anda ini anapa orang sidak mana bali maning awas ngesuk kembiling kan berarti itu hari kedua tindang mas mesele anda paling kaya pinggit paling kaya pinggit ini ini konek kula ini kima mat dan anapa mas merek para sidak mana bali maning ngesuk anapa mas hari keempat ditanyakan pak yahi penjenangan ya Allah hidupnya santai temen kaya orang marah orang 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 biasa saja kena apa wahai imam ahmad mas rongok ya rongok nage menggip lenggarin lenggarin bong ngapi kamu kan ngapi ngapi burah bismillah rohman alhamdulillah ini roto pahit apa ya bu ya kenapa mas ulin kopinya pahit karena ternyata manisnya ada di kamu alhamdulillah sunah nabi tangan kanan bismillahirrahmanirrahim syukur-syukur Allahumma barik bima razab wakina azab tiga kali seruputan alhamdulillah 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 tiga kali artinya apa airnya lancar disini tidak orang kayak guluk-guluk-guluk ini sunah kan jeng nabi duduk ya pertanyaannya begini tadi nopo ibu lindonga Allahumma barik ibu nik daher kayak nikudongan ini nikunjuk kayak nikudongan ini Allahumma artinya apa artinya apa artinya sepenting makan oke orang-orang masalah Allahumma ya Allah barik lana berkahilah kami kenapa saya minum kopi Allahumma barik lana berkahilah kami ya Allah kenapa kalimatnya kami sedangkan ini kopi dari panitia diberikan untuk saya saya yang minum saya yang minum saya yang seger saya yang menikmati saya yang menikmati rasanya kopi dan sebagainya berarti kan untuk kudunik nyong kabe kudunik enaknya yang gak nyong segernya yang gak nyong pahitnya yang nyong lagi ini yang gak nyong banyaknya yang gak nyong yang menikmati nyong kudunik ya berkahnya nyong kabe tapi kenapa kita makan saya minum sekalipun saya mendoakan Allahumma barik lana rumusnya adalah ya Allah berkahilah kami soalnya bisa kopi manggun nang meja saya itu atas dasar kesel wong pirang pirang atas dasar kesel capek keringet wong akeh kabe ditongak dongak namen oli berkaye sing gawe kopi kelunteng kelunteng oli berkaye sing tumbas kopi oli berkaye sing nang warung oli berkaye sing duwe gelas oli berkaye yang nanti cuci gelas oli berkaye jenangan makan nasi saplokan rong pelokan jenangan dunga Allahumma barik lana ya Allah berkayalah kami soalnya apa jenangan makan saplokan nasi nasi tersebut bisa di depan mulut penjenangan atas dasar keringet tewong atas dasar keringet tewong pirang jenangan mendoakan siapa mendoakan yang memakan mendoakan yang memasak nasi mendoakan sing duwe panci mendoakan sing gawe ini panci mendoakan sing gawe ini dan sebagainya kemudian dari padi mendoakan petani sing garab sawah sing teng resmil sing gawani nikubras puli panggul tanpa pastor semuanya yang bersangkutan dengan itu kabe diberkai kabe karena rumusnya adalah bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedangkan kita tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia rumusnya apa bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedang kita tidak mampu tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia doa disitu terima kasih mendoakan kepada sesama manusia Allahumma mas rongok kenapa aku loripes santai mergane aku orang nyawang kue kalau saya nyawang kamu aku jelas mung bergitok nangati mung berdegel nangati mung lara ati tangga kayak kurang jari tapi mas rongok aku berbelas orang nyawang kue sopo berilaku kaya ngapa aku nyawang kamu sebagai tetangga saya dan nabi saya memerintahkan saya untuk memuliakan tetangga aku nyawang kue jelas mung lara ati jarohu hendak dia memuliakan tangga tetangganya kamu tetangga saya apapun bentukmu apapun modelmu apapun berlagumu kamu adalah tetangga saya dan saya wajib memulakan kamu kenapa yang merantah mulia adalah nabi saya sopo baginda rasul muhammad sallallahu alaihi wa mangkana yu'minu billahi wal yu'mil akhir fal yukrim doifahu lansopo wangasing iman karo allah miwatin akhir fal yukrim doifahu hendaklah dia memuliakan tamu tamunya kita orosa mandang tamu nisapa anu kebrewe tidak perlu kalau kita mandang sesama manusia anak namun lara ati tapi kita mandang Allah kita memandang baginda rasul muhammad sallallahu alaihi Allahumma nada ini bayati sarang-sarang sallallahu wasallam ala nabi sayyid muhammad wa alih wa sah sallallahu wasallam ala ala muhammad ala 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 wa sah Alhamdulillah Selamat menikmati 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 Oke mudeng orang mudeng sementing Pak Asal mangkat kesenang sholah. Watan mangkat ngaji minimal walaupun orang mudeng sekalipun syukur-syukur mudeng alhamdul. Sekalipun orang mudeng diniati barokah ngaji sholah watan diniati tar kulma asi. Barokah ngaji orang nyolong titik. Barokah ngaji orang drag-dragan motoran balap-balap balapan. Barokah ngaji orang nyolong ayam tanggane. Barokah ngaji orang kemaksi. Ya tan kuyub rukun karutangga teparokaya nikit lengga bersama. Lengga sholah watan pengajian ngaji Qur'an. Yo karo hiburan buras semata-mata. Mungke pengen mendekatkan diri kalian gusti. Karo kanjem nabi Allahumma. Sing namara babat penyebab mati neati. Kultum inna syayupan anuwakum wafaktumu. Mereka mengatakan setan musuh yang nyata. Tapi praktek kepada tanda tangan kontra kerja sama MOU karo setan. Rangkulan karo setan. Jalu ke karo setan. Gina banggi. Sing nomor lima. Mereka mengatakan mati adalah nyata. Mesti teka gulunam sinza. Yukadul maut. Sing jenengi mati bakalih nyata. Tur teka nih mesti. Tapi prakteknya tidak ada. Persiapan menghadapi teka nih mati. Gina banggi. Mulan di baruka ngaji mencerdak generasi. Sing sole solea. Sing ciri ciri nek masyarakat. Pangkah. Anak bira. Bapak ciri ciri anak sing sole. So leha. Jal mas pokalist saya kayaknya nampanjung direwamin. Alamate kurang dur. Durimani. Alamate anak. Soleh iku Bapak. Tandane mu'min. Anud insya'i. Kangnedih tinan dami. Alas ngedek. Alas ngedek. Ikwam tuwane Kan dihilih sanik Halus nantikan Nika bidra mulia atas Ikwam tuwane Alamate ana Sale'i ko papa Pantane mongbe Atan ucshare'a Kan dihilih sanik Halus nantikan Nika bidra mulia atas Ikwam tuwane Kan dihilih sanik Halus nantikan Nika bidra mulia atas Ikwam tuwane Ya Rasul Allah 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 Sampai jumpa. 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 na mama bo ya wazi al karami ya robbil mustofa palima po sitana wawilana mama bo ya wazi al karami dawa humi ha subhanakallahuma wataya tomia salam wa ahiru dawa hum anil hamdulillahi robbil alamin ko bilallahu minna wa minkum wa ko bilallahu ya kareem wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh